Intro Komando Distrik Militer 1607 Sumbawa dan Kompi B Sumbawa menggelar apel dan siaran nasional di Makam Pahlawan Kota Sumbawa Besar dalam rangka HUD TNI ke-73 tahun 2018 Selain siaran nasional, berbagai kegiatan yang dilakukan TNI dari Kodim Sumbawa dimanfaatkan untuk membantu korban gempa bumi seperti rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban gempa serta membantu para korban yang masih berada di pengusian Danim 1607 Sumbawa Letkol Infantri Samsul Huda mengatakan dalam HUD TNI ke-73 ini, TNI bersama rakyat dimana semua kegiatan perayaan HUD TNI difokuskan untuk membantu korban gempa bumi Selain rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban TNI juga menggelar bakti sosial donor darah serta kegiatan sunatan masal untuk anak-anak terutama yang kurang mampu Kegiatan yang diikuti sebanyak 60 anak ini dilaksanakan di Makodim 1607 Sumbawa di kota Sumbawa Besar Sementara itu semua hasil donor darah akan disumbangkan ke PMI Cabang Sumbawa untuk membantu masyarakat yang membutuhkan Kegiatan HUD TNI pada tahun 2018 ini TNI memasuki usianya yang ke-73 Dalam hal ini untuk Kodim 1607 Sumbawa beserta dengan kompi dari UNIF 742 menyelenggarakan beberapa rangkaian kegiatan di Kabupaten Sumbawa Besar Meliputi kemarin kita sudah memulai dengan ada yang karya bakti terutama di daerah yang tertiba pencana Rangkaian kegiatan HUD TNI di Sumbawa juga digelar aneka kegiatan lain seperti pasar murah dan ditutup dengan pawai nasional Diharapkan dengan berbagai kegiatan sosial yang digelar TNI dalam HUD kali ini TNI akan lebih dicintai dan lebih dekat dengan masyarakat Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, GEDTV Terima kasih telah menonton!